Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia ini hari pagi-pagi setelah moti dan sarapan di Tapis, rumah cinta Semarang ini hadir Shanik, ini anak saya nomor 6 dengan Kang Lambang, juga Kang Anang dari Ngawi, tepatnya di mana? Jangan ada, jangan, jangan, kaserman, kalau Kang, sama, oh, ini bagian dari anak-anak muda di seluruh tanah air yang dipandang sebagai orang yang produktif, orang yang inovatif, orang yang aktif di mana anak-anak seperti ini bagian dari anak panah yang akan dilepas di zamanan sehingga pada sekarang ini harus mengolah diri dan melempah diri dalam kaitan apa? dalam kaitan kemandirian bangsa kemudian turun kepada kemandirian diri untuk menjemput rezeki karena Allah itu sudah menyediakan tidak kurang-kurang berapa luasnya karunia Allah SWT nah, ikutan ini akan menjadi inspirasi bagi semua anak muda Indonesia jangan sampai menggesal, jangan sampai mengeluh, jangan sampai apalagi guntel soal keadaan apapun bangsa ini telah teruji dalam ketahanan hidup teman-teman, ini mulai Shanek dulu yang bicara akan melengkapkan sebuah usaha yang mau dilakukan tentu usaha ini nanti menyakur banyak orang sehingga orang-orang tersebut ya kalau mungkin berkenan di lingkungan ada yang ngawi lah, ya terus melebar ke jaringan sebuah ini bisa kontak dengan Shanek dan kawan-kawan ini dalam kaitan berbagi karya kalau uang itu efek jadi karya begitu ditunjukkan dan tidak maka dunia itu mengikutnya sebagaimana guru saya dulu bilang ini jenis usaha apa yang harus diterangkan semuanya Rahman Rahim selamat datuk warahmatullahi wabarakatuh jadi terima kasih kepada Abah yang telah menikmati Semantan untuk menerangkan mengenai usaha ke depan dan ini dimulai sekarang ya dimulai sekarang dan kita sudah menikmati alat-alatnya untuk usaha yang depan ini dalam rangka perintisan usaha pemuda atau bisa dikatakan sama sekarang itu milenial karena kebutuhan masyarakat itu semakin banyak maka kita memberikan kalau bahasa nyabah itu pelayanan cinta kepada mereka jadi usaha ini usaha sablon sablon kaos yang nantinya akan melengkapi kebutuhan kaos-kaos milenial zaman sekarang nah untuk yang kita sasar itu semua kalangan jadi dari kalangan bawah menengah kemudian atas masyarakat umum atau kantoran iya masyarakat umum atau kantoran jadi untuk kualitas dan kuantitas kita terjaga namun dengan harga terjangkau jadi kalau di kota-kota itu kualitas dan kuantitas itu terjaga biasanya itu harga mahal tapi kalau untuk sablon yang kita bikin nanti dengan kualitas yang terbaik tapi harga miring atau terjangkau halo harga bersahabat itu untuk karena dari beberapa komunitas dan lembaga ada yang tidak punya dana atau apa makanya itu dengan harga miring mereka bisa mempunyai produk yang berkualitas tanpa mengurangi operasional manajemen jadi kita mengumpulkan anak-anak muda yang berwita dan berpakat untuk berwirausaha ada dalam bidang sablon ada dalam bidang sablon yang berpakat dalam kesenian jadi kami dari teman-teman ingin membangun industri sablon tepatnya lokasinya di Ngawi di kaserman dan nanti tolong teman-teman dari Ngawi kalau mau order atau pesan bisa di langsung di tempat sablon kami teman-teman ya terima kasih Sane anugang lambang latar belakang apa ya kemeruntuk nah ada usaha ini bersumber dari mana ya sebelumnya ini sudah punya kayak inspirasi kesitu ini hanya ini mau mencoba ya ada satu sisi ya tidak hanya soal work ya tapi soal estetika seni 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 kemudian dukungan dari mana ini misalnya seperti ini jadi semuanya termasuk cukup apa dirahasiakan pendukungnya dan tentu anugang lambang ya tapi saya sendiri sering ya sobo nyambangi ke anak-anak muda yang memang disitu ada apa yang usaha mandiri itu untuk berkarya ya kita melontor ke karya yang berbagai ragam dan itu bisa membantu kata Sane dari pelayanan disini terus apa mana ya Mas Lambat biar melancar belakang seandainya anda pesan juga dan kesan terhadap kan tidak hanya penyindingan anak-anak muda Indonesia sebagai persatuan pemuda seandainya seandainya belajar 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 seandainya penyindingan penyindingan yang bisa ya ini tapi pernah punya simpanan karya karena lukis itu kan bisa saja lewat dunia teknologi yang bisa di gambarku dibiasa cerit-cerit-cerit kan ragam lukisan jenis 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 berkomen tentang ini usaha ini supaya ya bukan soal pemasaran saja ini soal gagasan ini ini apa ini ya saran-saran lah untuk sesama pemuda supaya kita bareng-bareng ya untuk bangsa ini ini dan uniknya kami dari yang terimpik sini jadi pulau anak itu tahun 92 dan itu jadi jadi urus 99 99 97 99 99 99 99 jadi kalau kata millennial ya millennial itu kan tahun 92 karena seusia dan bingung anu kursi nyali ini urusan yang sangat dan tentu urusan ini urusan yang sangat luhu yang terbaik bagi dirimu semuanya jodoh yang baik teman-teman ini jejak gongan yang menyangkut kemandirian Indonesia dan salah satu bentuknya adalah ingin melahirkan usaha saplen jangan saya tak teman-teman disamping kerukunan kita kumpul tapi sambil program itu ingin dan itu menjadi bagian yang sangat indah sebagai ruang rindu tapi ada efek bekerja jadi kerja itu berdasar atas spirit seperti itu dan semoga ini saya mendorakan laris ini dan siapapun yang menyangkut jaringan satu misal ya saya terima kasih terima kasih oke ini ini kangenang lambang dan juga pesanik ini dan semoga usaha saplen ini yang belum diberi nama ini nampaknya ini dan anggot di danur guy brand sehingga bisa kita gelontorkan ke pengumuman di berbagai ragam saya tak ikut calon-calon ini kangenang jadi dalam sisi produknya yuk kita kan rodo gaya-gaya yang menyangkut kerja-kerja josh ya rumahnya jeningnya biya ini tak sebut jeningnya yuk shane lambang anang berkah berkah kerja-kerja josh oke shane lambang anang kerja-kerja josh sekian teman-teman ini untuk menyemangati anak-anak muda bukan saja shane lambang dan anak-anak tapi seluruh pemuda Indonesia ayo kita melahirkan karya dengan cara bekerja dan rezeki akan mengikuti sejauh mana kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat luas ini sekian dan silahkan like komen share dan subscribe kekai budi channel ya untuk mengetahui mozik peradaban nusantara yang indah sebagaimana anak-anak bangsa dalam kaitan ini shane kang lambang dan kang anang tentu sebelum saya tutup ini kang lambang dikasih nomor kontak dulu gak apa-apa untuk nomor siapa yang bisa di akses orang luar gimana oh gitu biasanya disebut untuk konsultasi dulu gak apa-apa ya gitu oke jeningan sebut next yang untuk konsultasi atau tanya-tanya mengenai kaos yang disablone atau penemintaan kanjeningan sedoyo bisa menghubungi nomornya bisa di whatsapp yaitu 083 1288 60556 langsung langsung dm1 konsultasi bisa tanya-tanya bisa oke slow terus ditambahi seumumuh bahasa inggris silahkan teman-teman 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 usaha ini oke please support to our business to grow up and upgrade to the millennial and for all brothers and sisters keep spirit and always happy everywhere and anywhere berkah 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 dan terima kasih sampai ketemu dalam ya berita-berita anak muda yang punya gerget punya spirit dan itu untuk kemandir dan sakit dalam situasi pandemi ini jangan cemas jangan takut jangan gentar cinta tetap suci dan abadi ya wallahummafikil amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh